Oke, ini saya bikin band baru, namanya band Om Om. Jadi saya bikin sama Om Eja ya, yang T.O.P, yang dia jadi Ojak. Terus juga sama Om Pinyot, Om Pinyot itu gitarisya slang dulu di Lagi Sedih. Ada Om Acoy, ada Om Riki dari Rocker Kasaru. Kita bikin satu band namanya Band Om Om. Dan ada singlenya yang keluar bulan ini adalah Kisah Kasih Om Om. Kisah Kasih Om Om. Nah ini lagi bikin video klipnya. Jadi kebetulan nanti kita interview yang lain. Mau seperti apa sih konsepnya, nanti lihat juga nanti cuplikan-cuplikannya pas lagi syuting. Dan kebetulan saya melibatkan anak-anak juga. Kita lihat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bicara si om-omnya, personel band-nya ini, saya pasti ketawa. Itu yang pertama. Dan itu nggak bisa dielakkan. Jadi walaupun saya udah tahan ilmu, tahan napas, ketawa. Itu satu. Yang kedua, kalau kreativitasnya nggak perlu diragukan. Karena musisi-musisi senior yang saya kagumi, saya nggak sangka juga mereka-mereka mau berkenan untuk bekerja sama dengan saya yang tak seberapa ini. Ini penggabungan band aja dan cerita. Yang pasti ceritanya menarik, dikemas, dan hasil tukar pikiran antara kami semua yang terlibat di dalam proyek inilah. Kita waktu itu bingung. Sebenarnya bikin proyekan ya, bikin proyekan. Habis itu bingung namanya apa. Salah satu om yang satu ini, memang idenya ya, lumayan out of the box, tiba-tiba dia kirim om-om. Apa nih om-om? Maksud lo apaan sih om-om? Lo baca yang bener dong, yang jelas. Om-om, oke. Oke, itu ya Mas Ferdi ya, si Om Ferdi. Kebetulan yang, kan namanya video clip harus berkolerasi sama si liriknya. Ada kan lagu yang divisualkan, jadi harus nyambung dengan itunya. Jadi ya, kerjasamalah antara member bandnya sama si videomakernya. Harusnya sih, harusnya biasanya kalau pengenalan itu 70-30 kalau band baru pengenalan. Tapi tadi dari om Ferdi-nya bilang, bikin 50-50 aja. Karena memang storytelling kuat dicerita, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa juga ketika orang fokusnya menjadi center point-nya adalah ceritanya. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Judulnya apa sih om-om? Judulnya, apa memang apa di akhirnya mah? Kisah kasih om-om? Gue aja lupa, beko. Oke om, tak gini makanya om-om. Sama-sama. Sekarang gue punya band namanya Om Mam. Namanya om-om? Om-om, sesuai sama bajunya. Ini lagu paling terakhir dibuat. Dan ini paling jedang gitu kan. Nah, liriknya sama cerita lagu ini nih bener-bener menggambarkan sebuah realita kehidupan. Jadi, dimana ada orang yang suka sama yang lebih muda atau orang yang suka sama yang lebih tua. Dan ini semuanya sebenarnya, ya walaupun kita satu nih ingat nih, jodoh itu di tangan Tuhan. Sangat common sekali di kehidupan kita, kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada lah yang kayak begini. Tapi ada juga yang berhasil, ada juga yang enggak. Ini stylenya pokoknya, stylenya modern. Pakaiannya, pakaian-pakaian yang apa namanya, bukan modern ya, lebih ke elegan lah. Vintage dan elegan gitu. Jadi, kita basicnya ada yang dari rock, ada yang dari macam-macam, macam-macam ini nih, macam-macam genre nih, anak-anaknya nih. Tapi, kita menyesuaikan dari masing-masing karakter orang-orangnya gitu. Jadi ya, pokoknya ajib lah pokoknya. Saya di band, ikut band Om-Om sebagai gitarisnya. Konsepnya kita kembali pada tahun sekitar, kita kembali pada musik sekitar tahun 60-an. Kenapa kita balik ke situ? Karena itu enak aja. Karena enak aja ya. Mau zaman yang apa juga enak aja buat kita, mah. Namanya juga Om-Om. Konsep video klipnya ya, kita di sini karena back to jaman dulu. Jadi, ada terkesan back to jaman SMA. Dan di konsep si lagunya ini ceritanya Om-Om suka sama anak SMA. Nah, judulnya ini kisah kasih Om-Om. Bukan saya banget sih sebenernya. Ini mungkin ceritanya siapa ya? Bukan, iyalah. Saya sebagai basis, main kontrabass gede. Loh, Om Rikin bukannya juga di elemen juga, kan? Iya, Om. Matanya di RK juga, kan? Iya juga, Om. Rikin berarti penyana, Tom. Gue juga suka ya musik. Ya, pokoknya ini setipe semua. Gue biasa buahin lagu-lagu ini. Jadi, pas kita bikin lagu, saya gak ada kesulitan. Jadi, ngikutinnya gak enak gitu ya. Nah, kalau single bikin lagu kayak gini, belum pernah. Ini pertama kali? Pertama kali. Agak tantangan juga sih sebenernya. Liriknya, liriknya. Dan pesan dari lagu ini harus didengar. Harus didengar. Oh, disini kita cuma ngejagain papa aja. Karena kesenya Om-Om takutnya ini ya. Bapak berundung-berundung ya? Iya, jadi disini tuh kita akan menjadi anak SMA. Saya masih cocok juga kan sebenarnya. Cuma karena tato dan rambut tidak. Kita anak SMA. Atau anaknya sekuliah kan? Iya. Iya. Derda jadi anak SMA. Derda Dewa Bisma. Dan Aga kuliah ya. Kenapa kuliah? Aga yang kuliah saya ya. Ini yang menurut saya sendiri, ini emang kayak gokil banget ya liriknya. Yang pertama nih ya, kalau misalkan dari Aga. Itu tuh kocak ya. Karena ini kisahnya, karena terlalu saking kocaknya dan saking bagusnya jadi muncrat sih kalau ngomong. Saya pernah nanya ke papa, ini serius liriknya. Iya. Liriknya itu yang bikin kita ambigu ya guys. Tapi relate gak sih? Relate aja. Nah dia pengen nanya, ini setelah dengerlah gongong pasti orang-orang nanya, ini yang relate diantara mereka siapa? Tentangnya papa. Gak mau bilang tapi kesebut ya? Apalagi anak zaman sekarang itu pajak banget ya kan? Pasti laki-laki sering nongkrong ya, nongkrong. Nyanyiin lagu kisah kasih, apa? Om 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 om. Gue yakin pasti buat cewen aja. Karena semua akan pada, akan ada masanya mereka jadi om om juga. Iya. Mereka gak boleh sampe, boleh sih kejadian begini, cuman ya mau gue dicoba, mau gue dicoba. Silahkan dirasakan. Intinya ada pesan moral dari lagu ini. Terlibatnya gue dalam pengharapkan video klip ini, menjadi lakonnya om om. Kata teman-teman om om, gue udah kayak om beneran gitu kan? Jadi ini bentuk effort kita semuanya, teman-teman bermain musik, gue juga ikutlah disini. Semoga yang kita kerjakan bareng-bareng ini, feel-nya kita dapat sama-sama gitu. Gue tuh jadi, bapaknya, bapaknya pemeran, anak saya tuh pacaran sama om om, yang umurnya ternyata lebih di atas dari saya. Ya, kocak sih, kaget juga sih ternyata. Kedulah disitu saya juga bantuin main drum juga. Kalau misalnya ada beberapa yang kajian yang main drum, saya backing. Tapi kalau nanti sebaliknya gitu. Pas kajian nyanyi, saya main drum. Oke. So life is different than we imagined it would be We're not the first, we're not the last While others may be restless too We were always far ahead, me and you And it's obvious now Finally I know you're gonna underplay it But it's time to move on from this We're derailin', and we're not what we used to be Underplay it, but it's time to move on from this We're derailin', and we're not what we used to be We're derailin', and we're not what we used to be